Intro Rambu Kesehatan Tahun 2021 yang diselenggarakan Dinas Kesehatan PP dan KB Kota Propolinggo memasuki gelaran hari kedua pada Rabu 17 November 2021 masih digelar di Hal Orin Resto Jalan Panjaitan Kota Propolinggo Rambu Kesehatan Hari Kedua ini dihadiri oleh PLT Kepala Dinas Kesehatan PP dan KB Kota Propolinggo Dr. Nurul Hasanah Hidayati Sama seperti kegiatan hari pertama Senin 15 November Rambu Kesehatan Hari Kedua ini juga diikuti oleh 100 peserta dari Lintas Unsur meliputi Puskesmas, Tim PKK Pokjak 4 Kota Propolinggo Ketua dan Kader PKK Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Kader Posyandu, Kader Taman Posyandu atau Tapos Pendamping Tapos, Promkes, Gizi, Kecamatan, dan Kelurahan Berikutnya Paguyuban Pasar Wonoasi Gerakan Pramuka Kuarcap Kota Propolinggo Sakabakti Husada Muhammadiyah Aisyah PCNU PC Fatayat NU Klinik NU Poskestren Dan Pendamping Poskestren Kegiatan ini mengambil tema fasilitasi pengabdian masyarakat dalam pelaksanaan perilaku hidup sehat melalui kelompok potensial Dalam sambutannya Kepala Dinas Kesehatan PP dan KB Kota Propolinggo Dr. Nurul Hasanah Hidayati mengatakan Dalam kegiatan ini ada yang perlu dibahas Salah satunya masalah stunting Ia bersyukur angka stunting Kota Propolinggo tidak lebih dari 20% Dengan kehadiran peserta dari lintas istansi dan organisasi Kata Dr. Nurul diharapkan bisa memberikan pemikirannya untuk menekan permasalahan kesehatan di Kota Propolinggo Dalam kesempatan ini Dr. Nurul menyatakan bahwa Kota Propolinggo sudah masuk PPKM level 2 karena capaian vaksinasi Lansia sudah melebihi target pemerintah pusat yakni 40% Akan tetapi Dinas Kesehatan PP dan KB akan terus menggenjot vaksinasi sesuai dengan target wali kota Hadi Zanel Abidin yaitu 72% Karena itu Dr. Nurul berharap kepada setiap peserta Rembu Kesehatan untuk memotivasi Lansia di lingkungannya agar bersedia divaksin Kota Propolinggo sesuai dengan imen daging yang terbaru yang baru dikendamkan kemarin dari Senin kita sesuai dengan imen daging nomor 60 tahun 2021 kita sudah naik tingkatnya menjadi level 2 kemarin level 3 sekarang menjadi level 2 hal utama atau hal tambahan yang menjadikan kita naik tingkat level 2 adalah karena capaian vaksinasi kita sudah lumayan bagus untuk masuk ke level 2 ini berarti dosis 1 untuk total itu membutuhkan 50% Alhamdulillah pertanda kemarin kita sudah 22,9% dan ini adalah berbicara-bicara ya jadi kalau kita mulai kedua berarti vaksinasi umum atau total vaksinasi dosis 1 minimal 50% dan Lansia itu minimal 40% Alhamdulillah Bapak-Bapak Bolinggo sampai hari kemarin ini 42,9% akan tetapi takdir Bapak Balikota kita harus 70% untuk Lansia usai sambutan Dr. Nurul secara resmi membuka kegiatan rembuk kesehatan hari kedua kemudian acara dilanjutkan dengan materi ada dua pemateri yang hadir di hari kedua ini pemateri pertama adalah Nailur Rahmi dari Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga pada Dinas Kesehatan PP dan KB Kota Propolinggo Nailur memaparkan terkait peran program sanitasi untuk penurunan stunting di Kota Propolinggo Nailur menyampaikan sanitasi juga mempengaruhi stunting di tengah masyarakat sebab sanitasi yang buruk akan mempengaruhi gizi anak bahkan sejak dari kandungan stunting ini masih menjadi permasalahan besar di sekitar kita dan Kota Propolinggo untuk tahun 2021 ada beberapa lokus ini Pak Lurah ada yang kena lokus? enggak ada karena ini dua kecamatan aja baru ini ya yang kemarin sedang hari ini kecamatan Mayangan sama kecamatan Kedemangan enggak ada Pak Lurah ini milayanya Alhamdulillah Lurah enggak ada ya ini lokus 2021 untuk stunting di Kota Propolinggo dan ini Bu sudah kena semua 1000 HPK ini adalah masa-masa yang urgent masa-masa yang genting masa periode emas gitu ya untuk pertumbuhan dan perkembangan seorang sang yang nanti akan menentukan bagaimana kedepannya kualitas hidup kedepannya itu sangat tergantung dari ini seribu hari pertama periode emas dari mulai kehamilan, musuhi, baguta gitu ya ini sangat menentukan bagaimana kualitas hidup kedepannya sementara materi kedua disampaikan oleh Sunarwan Esketnas dari UPTD Puskes Masukabumi perawah senior ini menyampaikan materi tentang vaksin COVID-19 Sunarwan menyampaikan vaksin berguna untuk meningkatkan kekebalan tubuh bahkan mampu melindungi manusia yang belum divaksin maka Sunarwan berharap agar masyarakat Kota Propolinggo tidak takut untuk divaksin COVID-19 agar pandemi ini segera usai sampai saat ini vaksin itu menurut darah biologis yang berjaya yang bila menyebutkan kepada seseorang akan merangsang sebetulnya antibody dan menimbulkan kekebalan seseorang terhadap penyakit tertentu jadi intinya itu tubuh kita itu DTTP antibody ya DTTP suatu antibody ya apa benar-benar nyakit masuk itu kita tubuh itu sudah menenang sehingga bisa menolak terutama misalnya penyakit polio kalau sudah di vaksin polio tahu sudah banyak COVID-19 kiritinya penyakit polio tidak tolak sehingga kita menimbulkan kebarahan ada banyak-banyak kalau seorang perembangannya itu ada yang vaksin dilemahkan ada vaksin yang dinamikan kalau yang dilemahkan itu vaksin BCC itu dilemahkan di sisi polio itu dilemahkan kalau yang dimatikan itu ya seperti vaksin DTTP ya untuk tetanus yang dimatikan vaksin selompang itu bukan vaksin yang dimatikan setelah materi para peserta dibagi menjadi lima kelompok masing-masing kelompok kemudian mengajukan usulan kegiatan kesehatan dengan tema sanitasi dan vaksin selanjutnya usulan-usulan kegiatan dari kelompok-kelompok tersebut kembali direspon dan diapresiasi oleh dinas kesehatan PP dan KB Kota Propolinggo Laporan Redaksi Tadatudetv Jangan lupa like, share, dan subscribe Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!